Menjadi salah satu bukti kebesaran Allah, yaitu sangat terstruktur dalam menggariskan garis genetika setiap manusia kepada para keturunannya hingga yaumil kiamah. Dan kode genetika kaum Habib keturunan Ubaidillah terbukti sangat melinceng jauh dari genetika Saidina Ali yang diklaim oleh mereka sebagai leluhurnya. Kalau kode genetika Nabi Ibrahim saja JFGC8712 dan Imam Ali bin Abi Talib adalah JFGC10500, maka apakah masuk di nalar jika keturunan dari dua tokoh mulia itu menghasilkan kode genetika GY32613 dengan seluruh dumpstring mutasi genetiknya? Haplopiping Nabi Ibrahim saja bisa dilakukan dengan memeriksa YDNA keturunannya. Maka jika Ubaidillah memang bukanlah sosok yang fiktif belaka, seharusnya Ubaidillah bisa dihaplopiping juga melalui para keturunannya. Jadi ini langsung ini hasil, tidak pakai GX, apalagi email ya. Jadi disini ya sebagaimana yang diduga pastilah, sebagian besar itu G. Jadi hasil tes YDNA Haplop Group, Habib Agus Abu Bakar Arasal Al-Hamsi, itu Haplop Groupnya adalah GM201. Ini kamera bisa dilihat disini. Nah, ya.